Hai selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba lagi menangani speedometer Innova diesel yang sekitaran tahun 2005-2006 yang speedometernya ini mati kalau dipakai jalan setelah mesin panas atau cuaca panas atau lama itu baru akan nyala nah tetapi terkadang nyalanya itu lama kadang dua jam tiga jam itu yang membuat risih pada kalau nggak nyala itu nanti bahaya karena itu temperatur enggak kelihatan temperatur berapa indikator solar juga enggak kelihatan sudah habis atau belum dan sebagainya pokoknya panel-panel yang di speedometer itu mati semua ini biasanya permasalahannya hanya di speedometer kalau perbaikan seperti ini sebenarnya tidak begitu sulit biasanya yang rusak cuma elko nya asalkan bukan IC nya kita bisa menangani akan kita coba nah seperti ini nah nggak mau nyala ya panah-panah mati semua timeng bel gedip-gedip nah seperti ini Oke teman-teman ini langsung kita eksekusi aja kita bongkar speedometernya membongkar setir eh membongkar speedometer Innova ini pertama kali yang kita harus lepas dulu adalah ini roda kemudi jadi kita melepas cover di klakson ini kita lepas dulu ini yang bukan ABS jadi melepasnya kita lepas cover sama baut yang ada di tengah sini ini bautnya skrup ini ada di sini kita lepas dulu kita lepas Hai kita lepas ini baut skrup ini dulu oke baut kita taruh sini biar tidak hilang ini nanti kita akan ini melepas baut ini terus ini setirnya kita bisa lepas tuh ini ini bautnya kencang kita lepas dengan kunci sok ini bautnya kencang ya nggak boleh kendor jadi kencang ini bautnya jadi lepasnya juga agak sulit harus digedek gitu nah sudah lepas terus ini kita geduk nyamping ya terus ini kita geduk nyamping ya lepas kita lepas kita lanjut lepas baut cover dimersuit dimersuit oke teman-teman sudah lepas kita lepas ini cover sepidu ini ini nggak begitu sulit lepasnya cuma ada baut disini ini dilepas dulu ada baut plastik yang harus kita coba dulu nah selanjutnya kita akan memundurkan ini dimersuit ini biar ini bisa lepas karena ini nyangkuh disini atau kita juga bisa melepas ini saja switch yang ini jadi kita lepas ini dulu lepas dulu terus ini kita copot ini bisa dengan ini kita tusuk pinnya disini kita tarik begini sudah bisa nah seperti ini lepas ini nanti letaknya sudah enak nah seperti ini oke ini sudah bisa kita lepas seret tinggal kita ini lepas baut 1 2 3 oke seperti ini tinggal lepas ini soket 1 2 ya oke tinggal ini kita lepas baut 1 2 skrup ini itu 2 ya disini nah kalau yang tipe ini kita harus bongkar ini panelnya ini karena ini letaknya ini ada di belakang di sebelah dalam ya yang tipe ini karena ada juga innova itu yang letaknya komponen itu di bagian sini ya kalau yang ini di dalam sini jadi harus bongkar depannya ini dulu kita lepas satu persatu ini agak berat tadi hati-hati jadi agak berat itu di tahan tekan tahan tarik tipe ini agak ribet harus membuka PCB nya kalau yang tipe ini ada di sini ya teman-teman ya ada di sini jadi yang tipe ini agak ribet harus membuka PCB nya kalau yang ada yang tipe lain itu tidak bisa di besoda dari belakang kalau ini posisinya ada di dalam jadi harus lepas dulu ini elko nya ini 1 2 3 4 5 jadi 5 biji ini akan kita ganti semua nah inilah teman-teman nilai elko yang diganti adalah ini 100 mikro 16 volt jumlahnya 1 2 3 terus 10 mikro 35 volt 1 terus yang besar ini adalah 330 mikro varat 35 volt ini kalau bisa diganti elko SMD seperti ini ini kalau beli di toko offline di daerah saya tidak ada adanya elko seperti ini tapi sebenarnya sama saja ini juga bisa dipakai dan masalah juga akan selesai nah berhubung adanya ini jadi ini akan kita manfaatkan saja elko ini oke sudah kita ganti semua elko nya 1 2 3 4 sama 5 ini mau kita jumper kabel dikarenakan ukurannya besar oke teman-teman ini sudah kita pasang di sini ini elko nya tidak bisa ditaruh di dalam dikarenakan penuh casingnya sehingga tidak bisa jadi kita jumper di luar di sini ini kita coba dulu sebelum dipasang jarum jarum nya oke bismillahirrahmanirrahim kalau ini nyala berarti ya sudah bisa oke kelihatannya sudah nyala siap kita pasang jarum nya bismillahirrahmanirrahim kita tes 1 2 3 start bismillahirrahmanirrahim lagi alhamdulillah teman-teman sudah nyala ya semuanya ini panel nya langsung nyala tidak seperti tadi ini gak mau nyala sekarang sudah nyala ini semua indikator band bakar temperatur juga sudah jalan ini RPM oke alhamdulillah mantap alhamdulillah bukankah caranya cukup mudah caranya cuma seperti itu ini kalau diservis ke mungkin kalau di dealer gak bisa diservis seperti ini harus ganti ungkul satu set itu harganya gak kurang dari 2,5 juta kalau disini servisi saya cukup 250 ribu saja sudah selesai terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono semoga ini bermanfaat dan barokah buat semuanya amin terima kasih terima kasih